Ketua Jokowi Mania, Joman, Immanuel Ebenezer, membela komisaris utama PT Pertamina, Persero. Basuki Cahaja Purnama alias Ahok yang membongkar kebobrokan Pertamina. Noel Sapaan Immanuel justru mengkritisi pernyataan anggota DPR fraksi Partai Gerindra yakni Andre Rosiade yang meminta Presiden Jokowi Dodo dan Menteri BUMN Erick Thohir supaya mencopot Ahok. Menurut dia, Andre yang kerap bikin gaduh tidak punya wawenang untuk mendesak Ahok agar dicopot dari jabatan komisaris utama Pertamina. Sebaliknya, Noel malah minta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto supaya mencopot Andre, bukan urusannya Andre meminta Ahok agar dicopot. Justru, harusnya Pak Prabowo sudah layak mencopot atau PAW Andre Rosiade dari anggota DPR RI, kata Noel di Jakarta pada Jumat. Tanggal 18 September 2020, ia mengatakan harusnya apa yang dilakukan Ahok membongkar air Pertamina itu didukung dalam rangka perbaikan BUMN, bukan malah digoreng atau dipolitisir. Karena ia menilai publik sudah paham betul tentang apa yang terjadi di dalam Pertamina. Dari mental para oknum pejabatnya yang tetap bercokol, banyak mafia migas dan banyak pejabat titipan. Kami siap lahir dan batin mendukung kinerja Ahok. Ia memiliki integritas dan kita akan jaga beliau, ujarnya. Anggota Komisi VDPR Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Basuki Cahaja Purnama alias Ahok dari Komisaris Utama Pertamina. Saya usulkan ke Pak Ed Jokowi dan Pak Menteri BUMN Ed Erick Thohir untuk mencopot saudara BTP, Basuki Cahaja Purnama, dari jabatannya, kata Andre dikutip dari Twitter. Karena Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini melihat kinerja. Setelah melihat kinerja dan perilaku saudara Ed Basuki garis bawah BTP menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja, ujarnya, Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaja Purnama alias Ahok. Kambombongkarai Pertamina termasuk Kementerian Badan Usaha milik negara, BUMN. Menurut dia, para pejabat direksi dan komisaris ada yang melobi menteri untuk mempertahankan jabatannya. Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobi kementeri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian, kata Ahok dikutip dari YouTube Point. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. 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 Terima kasih.